Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam ketemu lagi dengan saya disini di channel saya, Kurowasi Painting di kesempatan kali ini saya bakalan memberikan tips bagaimana cara nge-clear ulang yang pertama clear-nya doff, dibikin gloss dan ini adalah bahan yang mau saya proses pertama ini adalah biru warna biru yang saya kasih mutiara putih setelah itu saya clear-doff ternyata yang customer-nya mencinta untuk di-clear gloss lagi karena clear-doff orang cocok oke, bagaimana proses kontesnya simak aja jangan pernah di-skip dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya termotivasi untuk selalu membuat konten-konten tentang airbrush seringnya pengecatan ataupun macamnya itu oke simak terus oke jadi pertama yang perlu kita siapin adalah amplas grid 1000 buat kita ngalusin pernis doffnya dibantu dengan air dan sabun dan pakai sendal buat alas untuk proses pengamplasan pengamplasan jangan terlalu ditekan cukup kita ngambang aja supaya kita gak mengkikis pernis terlalu dalam sampai melukai cat dasarnya fungsi dari pengamplasan ini bertujuan untuk meratakan atau mengkikis pernis doffnya tapi tidak menghilangkan semuanya disini kita cuma mengkikis sedikit agar nantinya bisa mendapat hasil yang lebih bagus karena setiap hasil bagus terdapat pengamplasan yang harus bagus juga jadi kuncinya seperti itu hasil bagus amplasan juga harus rapi dan harus teliti saat waktu pengamplasan jangan terburu-buru dan jangan terlalu baper oke simak aja terus jangan di skip biar tahu semua proses-prosesnya dan jangan lupa untuk selalu dukung video saya ini dengan cara klik tombol subscribe like dan komen apabila ada yang diperlukan dan jangan lupa untuk selalu hidupkan lonceng agar tidak ada ketinggalan video terbaru yang saya upload diperlukan 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 selamat menikmati selamat menikmati jadi inilah setelah kita proses amplas memang sedikit buram tapi gak masalah nanti kita timpa pake clear gloss dan disini saya pake clear belkot 8200 gimana kelanjitannya dan hasilnya simak aja terus disini saya pake clear belkot 8200 dengan rasio perbandingan 4 clear 1 head turner dan 3 thinner setelah proses perakitan clear udah selesai waktunya kita ke proses pengeklieran jangan lupa di awal pengeklieran kita harus mengupayakan bidangnya harus bersih dari kotoran debu atau minyak maka dari itu sebelum kita eksekusi lebih baiknya kita beri end lap bersih dan disini di step pertama kita harus clear nya gabut aja jangan terlalu tebal-tebal atau garibasa dulu fungsi untuk kita gabut-gabut gini supaya clear mengunci dulu bidang yang udah kita ampas tadi jangan terlalu terkesan-kesan agar hasilnya dapat baik dan gloss maaf untuk step lapis kedua dan ketiga tidak saya videokan karena saya ada janji jadi ya akhirnya saya proses video langsung ke tahap step akhir lapis keempat dan disini saya harus benar-benar rata spraykan clear nya agar terlihat gloss dan gelong tapi ingat jangan terlalu nafsu biar gak jadi gelewe oke jangan lupa like komen dan subscribe dan tutupkan lonceng agar tidak ketinggalan setiap video terbaru dari saya gurawasi pain jadi inilah hasil dari pengekliran kita tinggal kita tunggu 1x24 jam hingga benar-benar pernis atau clear mengeras terima kasih sudah menonton dan yang udah like komen dan subscribe terima kasih telah mendukung channel saya semoga diberikan kesehatan dan kelancahan tersegi amin amin ya robbal alamin selamat menikmati selamat menikmati